Peragaman politik kita yang diganggu sendiri-sendinya oleh Pak Jokowi, maka pada saat Pak FMI Simbolon melakukan suatu langkah politik yang berkom-kali-kom komunikasi dengan Pak Jokowi, ini suatu hal yang tentu saja tidak bisa dikompromi, tidak bisa ditoleransi oleh Pantai, maka dilakukan suatu langkah tegas dari PDI Perjuangan, sebagaimana selama ini langkah tegas itu selalu dilakukan. Selamat sore. Konstitusional, Kepolisian Republik Indonesia berada di bawah Presiden, dengan tugas untuk menjaga ketipuan, menegakkan hukum keamanan masyarakat, jadi berkaitan dengan politik keamanan. Di dalam praktek, kami melihat ada Kepolisian Republik Indonesia yang setia pada garis merah putih, ada yang kemudian karena pengaruh kedekatan, ya Pak Alistiyah Sidi dengan Pak Jokowi, akhirnya bergeser menjadi pancok. Kemudian ada juga yang aku-aku, ini saya pertanggung jawabkan secara politik, secara hukum, maupun secara sosial, karena itulah yang kami temukan. Hanya banyak pihak-pihak yang tidak berani mengungkapkan kebenaran itu. Ketika PDI Perjuangan selalu menyampaikan spirit satya diva ajayati, maka apapun resikonya, itu sebagai tugas patriotik, partai, itu kami akan jalankan dan semuanya sebagai bagian dari pengorbanan cita-cita. Ketika mencoba calah untuk dibawah mendagun ataupun reposisi lainnya, itu sebenarnya merupakan suatu canglingan perasaan. Dari mereka-mereka yang selama ini menjadi korban ketidakilan. Kita melihat bagaimana persoalan terkait dengan judi online. Belum lama, Saudara Roni Kalapesi mengetahui persis, bagaimana ada korelasi terkait dengan persoalan tersebut ketika kasus sahabat muncul. Persoalan narkoba, persoalan-persoalan yang terkait dengan tampak-tampak illegal. Maka kami mendapatkan banyak dukungan dari mereka yang menyebut dirinya merah putih, terus berjuang, terus berjuang, karena kita berbicara tentang Republik Indonesia yang kita cintai. Dan itu, ini perjuangan taat pada konstitusi, tetapi tugas di dalam fungsi akredasi ketendingan politik, kami menyampaikan berbagai aspirasi agar muncul suatu kesadaran baru bahwa Republik Indonesia dengan jiwa-jiwa kepahlawanan yang luar biasa, ini dapat kokoh berdiri dan dijauhkan dari penyalahgunakan kekuasaan justru oleh aparatur negara yang bekerja dengan dana dari rakyat, dari pajak-pajak rakyat. Itu, kemudian berkaitan dengan kandang-kandang panten, kita tahu bahwa dengan hasil Bilkada ini, ternyata terjadi persemayan kandang-kandang panten di tempat lain, di Aceh, di Sumatera Barat, di Rio, Kalimantan Barat, dan sebagainya, di Papua. Bahkan di Rio pertama kali dimenangkan oleh BD Perjuangan untuk Pemilu Legislatif dan juga Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur. Ini menunjukkan suatu persemayan. Jawa tengah kita melihat bekerjanya berbagai instrumen-instrumen kekuasaan itu. Maka kami meyakini bahwa suara kebenaran itu akan semakin bergaung karena kita semua ingin menjalankan Republik ini. Kita semua tidak mendinginkan kapal besar Indonesia raya keras hanya karena tiadanya hukum yang berkeadilan. Itulah yang kami lakukan. Terkait dengan Bapak F.I.S.Polo, silakan Bung Seno untuk memberikan jawaban. Terima kasih, Pak Sen. Assalamualaikum semuanya. Jadi, Bapak-Ibu dan teman-teman semua, kita tahu bahwa dalam berpartai itu dipandu oleh sebuah cita-cita dan gagasan perangkat nilai dan prinsip-prinsip. Dalam hal ini, maka pada saat lakukan komplikasi menjalankan suatu pertemuan, itu juga harus dilandaskan oleh gagasan dan value itu. Maka dalam kes Pak F.I.S.Polo, ini tidak pernah sekalipun partai tidak tegas dalam mengambil sikap apabila berkaitan dengan prinsip-prinsip value itu. Nah, Pak F.I.S.Polo ini bertemu dan berkomunikasi dengan Pak Jokowi. Ini beda persoalan kalau dengan yang lain-lain, tokoh politik yang lain. Tapi ini bertemu dengan Pak Jokowi sebelum kemudian mengambil suatu langkah politik yang berbeda dengan rekomendasi partai. Jadi, kalau bicara tentang Pak Jokowi, maka berbagai persoalan dan dosa-dosa politik yang terjadi selama setidaknya beberapa waktu terakhir ini, itu yang mendapatkan berbagai macam kecaman, kritik, dan berbagai perbincangan yang begitu luas di antara anak-anak muda tentang masa depan politik kita, peradaban politik kita yang diganggu sedih-sedihnya oleh Pak Jokowi, maka pada saat Pak F.I.S.Polo melakukan suatu langkah politik yang berkom-kali-kom, komunikasi dengan Pak Jokowi, ini suatu hal yang tentu saja tidak bisa dikompromi, tidak bisa ditoleransi oleh partai. Maka dilakukan suatu langkah tegas dari perjualan, sebagaimana selama ini langkah tegas itu selalu dilakukan. Jadi, kalau dengan yang lain-lain, tentu partai masih kemudian akan melakukan suatu proses mediasi. Tetapi kalau bucarannya ini hari ini dengan Pak Jokowi, maka prinsipnya tegas. Ini yang diambil oleh partai. Itu lupa, terima kasih. Jadi, maksudnya komisional, kalau betul Pak Prabowo, Pak Gekrek, Pak Gekrek, Pak Gekrek. Silakan Pak Dini, Tenggwan. Ya, tadi saya ingin merespon yang tentang Pak Cok, ya. Tadi sudah disampaikan Pak Sekien. Jadi, sebenarnya kan begini. Jadi, perjuangan tidak mungkin, apa namanya, mengkhianati cita-cita reformasi. Ketika Ibu Megawati memutuskan untuk memisahkan Polri dan Nen, itu berangkat dari kesadaran untuk membangun budaya sipil. Sehingga Polri sebagai lembaga sipil yang dipersenjatai, itu diberikan kemandirian, independensi. Untuk menjaga, mengawal, melindungi, melayani masyarakat dan tentu segera aturan perundang-undangan dan konstitusi secara presisi, gitu ya. Mereka punya sumpah yang namanya tribrata dan catur prasetya. Yang kalau dilihat butir-perbutir itu sungguh-sungguh satria sifatnya. Tapi yang kita alami kan selama ini institusi Polri tidak saja di bidang politik, tapi hal-hal yang terkait dengan institusinya sendiri dan pelayanan pengayuman yang terhadap masyarakat mengalami degradasi luar biasa. Tidak saja di tingkat bawah, di mana banyak sekali oknum Polri yang kemudian terlibat narkob, narkoba, perkerahian, dan segala macam. Banyak sekali kita temui, tapi sudah sampai ke pucuk hingga kejadian sanggung kemarin. Kita melihat betapa mengelihkan, lalu kita lihat juga kasus di mana seorang petinggi kepolisian, seorang kapol yang terlibat dalam jual beli narkotika. Jadi ini satu teriakan dari nurani kami yang bersih dan jernih, agar institusi Polri ini melakukan introspeksi ke dalam. Apakah mau seperti ini? Lembaga Polri yang menjadi benteng masyarakat sipil, kemudian menjadi institusi yang mengangkari namanya peraturan, hukum, perundang-undangan yang ikut mengintimidasi masyarakatnya, cawik-cawik di bidang politik. Kalau institusi Polri sebagai benteng masyarakat sipil, kemudian tunduk pada kekuasaan, maka masyarakat sipil rentan menjadi korban teseunang-undangan. Itulah yang ingin kami koreksi. Dan itu sekarang dengan dukungan yang kami terima dari masyarakat luas. Baik dari insang bayangkari negara sendiri, Polri yang berkomunikasi dengan kami, baik itu masih aktif maupun pensiunan, bahkan dari TNI, semua kelompok masyarakat sipil, sipil, intelektual, politisi, semua merasakan kebutuhan agar Polri melakukan introspeksi ke dalam, memperbaiki diri. Sebagai benteng konstitusi, benteng masyarakat sipil, Polri harus berbenang. Polri harus mengevaluasi diri. Itu yang kami ingin sampaikan. Jadi kalau misalnya ada tujuh fraksi, belum apa-apa sudah menolak wacana itu, ya silakan nanti kita lihat bagaimana masyarakat sipil, bagaimana kaum tertidik, kaum intelektual, akademisi. Sebab ini bukan soal politik. Soal institusi Polri yang profesional dan presisi, itu soal kebudayaan sipil kita. Soal budaya sipil. Jadi kalau budaya sipilnya rusak, maka demokrasi akan berjalan mundur. Itulah kepentingannya. Maka saya kira dalam setiap zaman, dipersilahkan kita melakukan evaluasi. Kenapa tidak dilakukan dulu, misalnya oleh DPR, untuk melakukan evaluasi secara jernih, dua tahun yang lalu wacana mengembalikan Polri di bawah kemendakri, seperti pada awal-awal reputin berdiri, itu sangat kencang. Baik dari DPR sendiri, maupun dari para peneliti, para intretual, akademisi, itu kencang sekali. Silahkan Anda Google. Jadi bagi kami yang paling penting, bagaimana Polri kembali menjadi perkakasnya rakyat, bukan perkakasnya penguasa. Itu yang paling penting. Karena bahayanya akan menciptakan konflik-konflik bersifat gunung es yang suatu saat akan meletup, melebihi kemampuan lembaga Polri untuk menangani. Kalau ini kemudian terakumulasi, yang akhirnya akan membuat negara kita terpuluk dalam konflik. Karena itu kami memimbau. Debat ini silahkan kita lanjutkan. Jangan diputus di tengah jalan. Ini adalah kesempatan bagi Polri memoreksi diri. Dan bagi kita semua, untuk bersama-sama memahami bahwa kekuasaan itu juga ada batasnya. Apa itu? Aturan, perundang-undangan, etika, moral, adab, itu semualah batas kekuasaan. Dan Polri lah, sebagai benteng masyarakat sipil, menjaga daripada yang namanya penyalahgunaan kekuasaan. Terima kasih Pak Sede. Ya, saya kira belum apa-apa DPR sudah mau mencoba otoriter. Sejak kapan mereka punya hak untuk mengarang anggota DPR untuk bersuara tentang apapun. Ya, belum apa-apa sudah otoriter begitu. Apalagi Komisi 3 atau NKAD, silakan. Saya sebagai anggota DPR RI punya kewajiban menurut undang-undang, melakukan edukasi politik hak saya untuk melakukan itu. Kalau saya berbeda pendapat dengan dia, bukan berarti dia boleh, sewenang-wenang manggil dan mengadili orang. Silakan dipelajari dulu. Ya, ada tahapan-tahapannya. Jangan belum apa-apa, DPR sudah jadi lembaga sok kuasa. Ya, saya kira fenomena pacok ini sudah dibicarakan di mana-mana. Ya, Kalau mau manggil saya, silakan panggil dulu. Itu yang namanya bocor halus, tempo. Coba mereka investigasi mendalam, baru panggil saya. Kalau dia panggil saya tanpa panggil, dan jalani masalahnya di publik, saya kira itu otoriter namanya. Dan saya pasti lawan. Ya, jadi jangan sembrono menggunakan kekuasaan. Kekuasaan itu ada batasnya. Jadi, serius-serius sekalian, kalau berpolitik itu didasarkan kepada kebenaran, pada cita-cita mulia, ideologi bangsa, konstitusi kita, dan komitmengerak rakyat, bangsa dan negara, serta menghormati jasa para pahlawannya, maka apapun resikonya, itu kami siap menghadapi. Jadi, perjuangan ini memiliki struktur 1,2 juta. Selama ini kami sangat bersabar. Dan akhirnya di dalam pilkada, kesabaran revolusinya itu membuatkan hasil berupa dukungan, pemenangan, di tengah-tengah berbagai intimidasi yang mencoba menegelangkan PD Perjuangan. Dalam disertasi saya, kami tegaskan bahwa PD Perjuangan akan ada sepanjang bangsa ini ada. Meskipun kehidupan partai selalu mengalami pasang naik dan pasang turun, tetapi di dalam seluruh dinamika itu, kami tetap pokok kepada cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945. Karena itulah berikan-ikan pers, kami juga mohon bantuannya, karena disitu pun tertulis, pesan Sidereta Gautama, ada tiga hal yang tidak bisa disembunyikan, yakni matahari, bulan, dan kebenaran. Dan zenit, kebenaran itu suci di atas segalanya. Inilah yang kami lakukan, dan itulah kami siap untuk terus berjuang, meskipun menghadapi tekanan-tekanan, tetapi kesadaran dari rakyat, dari masyarakat sivil, untuk menunjukkan perlawanan dengan jalur hukum, itu semakin kuat. DPP Pini Perjuangan juga membutuhkan tim khusus, di bahagian Pak Lauli dan Pak Rony, untuk melakukan advokasi di Bantan. Jadi kami percaya bahwa di Bantan ini, seharusnya Bu Ayrin dan Ade yang harusnya menang. Kalau tidak ada penerahan, berbagai instrumen dari parjok tadi. Kami yakin Bu Ayrin dan Ade akan menang. Di Sulawesi Utara, kalau tidak ada mobilisasi tekanan-tekanan sampai ke gereja-gereja, kepala-kepala desa anggota di Berkin, kami meyakini bahwa Saudara Stephen Kaundo yang akan menang. Di daerah Jawa Tengah, kami meyakini, sekiranya tidak ada instrumen kekuasaan dan sumber daya negara yang dikerahkan, kami meyakini bahwa Andika Hendi akan menang. Sumatera Utara, Letak Jenderal TNI Purnawirawan, Edy Ramayadi, Hasan Basri, kami meyakini akan mampu memenangkan kalau tidak ada instrumen negara dan sumber-sumber negara yang dikerahkan. Tidak ada upaya-upaya di dalam membentengi berbagai ruang kebebasan demokrasi. Demikian pula di Jawa Timur. Karena itulah, dekan-dekan semua, kami terus bergerak dengan keyakinan dan sekali lagi kami menghimbau pada seluruh rakyat Indonesia, sekiranya kapal Republik Indonesia tidak ingin crash, maka mari kita bersama-sama tegakkan kebenaran. Hanya dengan cara itu, kita akan menyelamatkan masa depan. Terima kasih kurang lebihnya. Selamat. Ya, tadi ada pertanyaan soal Jateng, apakah masih kandang banteng? Kalau kita lihat persentase perolehan suara pasangan Andika dan Hendi, itu sekitar 40, sekian, hampir 41 persen. Sementara perolehan kita ketika pemilu legislatif, itu berkisar pada angka 25,6 persen. Jadi, artinya, pemilih banteng masih tetap setia dengan PDI Perjuangan, karena angkanya, ya, hampir dua kali lipat pemilu legislatif. Itu adalah bukti bahwa Jawa Tengah masih menjadi rumah bagi kaum manhaim. Dan kalau kita lihat dari perolehan kepala daerah, itu 19 dari 35. Artinya, 54 persen daerah Kabupaten Kota masih memilih kader-kader banteng. Jadi, kami terima kasih kepada warga Jawa Tengah terbukti bahwa kepercayaan terhadap PDI Perjuangan masih tetap tinggi. Kalau soal gubernur, saya sudah bilang kemarin, yang menang jangan bangga bahwa sesungguhnya bukan dia lah yang menang, tapi yang lain. Terima kasih. Dan terima kasih. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Rahayu. Berdekat! Berdekat! Terima kasih. 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 Terima kasih.